Intro Guys, kembali lagi bersama saya dari channel youtube Bian Bodikir Nah, di video kali ini guys, saya akan membagikan kepada teman-teman semua Yaitu giveaway senilai jutaan rupiah Karena kita gak lama lagi akan masuk di bulan ramadhan Dan saya akan membagikan kepada teman-teman semua Yaitu THR Caranya seperti apa? Caranya sangat gampang Kalian harus follow instagram Bian Bodikir Tag 3 teman kalian Dan semua harus wajib follow Dan tentunya wajib juga kalian yang subscribe di channel kita Nanti pengumumannya akan saya umumkan di instagram Bian Bodikir Sekitar minggu depan dari video ini terbit Nah, makanya cepetan siapa yang beruntung Semoga kalian yang beruntung Nah, kali ini guys, saya sedang melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard Nah, Alphard ini adalah generasi yang kedua Akan saya upgrade Supaya penampilannya gak standar lagi Nah, pengen tau nih Sebelum saya bongkar Beforenya seperti apa Saksikan video berikut ini I don't know I don't know Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guys, kalian punya Alphard Tapi bosen dengan penampilan standarnya khususnya di bagian eksterior Dan kalian pengen nih mobilnya supaya lebih sporty lagi dan lebih mudah lagi Ketimbang kalian jual, sayang lebih baik kita upgrade Dan upgrade-nya modelnya seperti apa Dan ingin melakukannya itu pemasangan plug and play Atau kalian yang ingin melakukan ekstrim Nah, kita memiliki solusi tersebut Yaitu kita meng-upgrade tahun 2010 menjadi versi yang NH30 Yaitu di mana konsep grillnya itu sudah transformer seperti ini Dan mobil ini sudah selesai kita kerjakan Dan semua penampilannya pun juga sudah tidak penampilan standar lagi Nah, pengen dong supaya mobilnya itu saat kita di jalan Dijadi pusat perhatian bagi banyak orang Dan menjadikan mobil ini tidak seperti dulu lagi Jadi kita upgrade, kita convert menjadi tahun yang 2017 Dan mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaannya Yang di mana dia memiliki grillnya ini besar transformer Dan juga serta emblemnya juga menggunakan emblem yang tahun 2017 Dan selain itu juga partsnya apa aja sih yang didapat Di bagian fog lamp kita ganti dengan menggunakan yang keluaran dari LED Nah, menjadi pemanisnya kita tambahkan DRL di bagian cover fog lampnya ini Bumper ini adalah konsep keluaran dari Modelista Nah, tentunya bagian listnya ini ada bagian keluaran dari si Modelista Karena bumper ini adalah bumper yang versinya itu tahun 2017 Yang keluaran build up punya yang tipe SC Nah, konsepnya seperti ini Dan di bagian samping nih Nah, bagian samping guys Mobil ini karena versinya yang tipe ATPM Jadi sampingnya ini kita kasih menggunakan keluaran dari Modelista Dan dia ada list groomannya Nah, di bagian belakang kita lihat yuk di bagian belakang Nah guys, di bagian belakang ini Ini semua sudah penampilannya sudah tidak standar lagi Dan memang kalau untuk Alphard dari yang tahun tipe yang pertama sampai yang tipe sekarang ini Kalau bumper standarnya yang keluaran versi yang Astra punya Itu memang agak kurang menarik Terlalu polos Dan makanya itu di kita banyak banget melakukan pengerjaan itu seperti ini Dan mobil ini adalah tipe yang V6 Yang CC-nya ini yang CC yang terbesar untuk di kelas mobil Alphard Di mana sih mobil ini kelihatan di Sporting-nya Yaitu di bagian ornament kruman Serta aksesoris di bagian versi kenal portnya ini ada double nih Ini hanyalah versi yang variasi aja di bagian kenal portnya Dan fungsinya keluarnya itu masih sama ya Masih dengan tetap kenal port yang standarnya aja Jadi kita tidak melakukan perubahan sama sekali Nah, body kit ini Parts-nya ini adalah pemasangannya itu sangat mudah Look and play Jadi kalian tidak perlu lagi untuk melakukan perubahan secara ekstrim Dan biasa customer yang suka bertanya lagi nih Saya kasih info lagi Mobil Alphard ini bisa nggak sih di-upgrade menjadi versi yang tahun sekarang Tentu banyak banget melakukan perubahan guys Terutama di bagian sasis Kalian harus melakukan modifikasi Dan yang pasti kalian jangan berharap bahwa akan modelnya itu akan sama purchase dengan tahun yang sekarang Bahkan nanti jadinya tuh modelnya ini akan lebih lucu Karena Alphard yang tahun sekarang ini dia sasisnya berbeda Panjangnya juga berbeda Lebarnya pun juga ada sedikit perbedaan Jadi kita melakukan modifikasi itu sepantesnya aja Nah, teman-teman nih yang pengen nanti konsultasi juga Kira-kira Alphardnya bagusnya Pengen dimodifikasi seperti apa Apakah pengen dilakukan seperti ini Yang hanya pemasangannya Pengen sekarang dan di-follow dan tag teman kamu Minimal 3 orang Oke, nanti lihat juga nih hasil total keseruannya Secara detail Dari pengerjaan workshop Bian Bodekit Terima kasih bagi teman-teman yang selalu menonton video kali ini Dan jangan lupa di-subscribe Dan di-share ke teman-teman kalian Dan yang ingin melakukan modifikasi Khususnya di mobil Alphard Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton